Akan mengetahui banyak radionya, berikan berita bersifat audio, bersuara tapi tidak bergambar. Indonesia memiliki banyak koleksi, terutama musim penerangan. Ada radio umum jaman Jepang, ada radio NIROM, ada radio kerajaan, pesultanan, dan Indonesia memiliki satu stasiun radio yang bernama yaitu Radio Republik Indonesia. Ingat, Radio Republik Indonesia adalah merupakan stasiun radionya Indonesia yang bernama Radio Republik Indonesia dengan sebutan RRI. Nah, ini adalah alat komunikasi atau alat informasi dan komunikasi yang tidak memiliki gambar tetapi memiliki suara. Ya anak-anak ya, paham ya? Radio RRI, Radio Republik Indonesia, koleksi radio adalah koleksi informasi yang memiliki suara dan tidak bergambar. Baik, banyak radio yang ada di musium. Apabila nanti kita dapat jumpa di musium, kalian akan tahu radio umum, radio NIROM, radio kerajaan, dan radio kesultanan. Baik, anak-anak kita langsung ke daerah ruangan pamer televisi. Nah, anak-anak, ruang pamer televisi Republik Indonesia itu kita akan mengetahui banyak televisi yang ada di Indonesia selain TV-TV swasta. Nah, ini adalah yang menjadi ruang pamer layar kaca nasional. Apa-apa layar kaca nasional? Layar kaca nasional itu biasa kita sebut dengan televisi Indonesia. Negara kita, negara Republik Indonesia memiliki satu stasiun televisi yang bernama Televisi Republik Indonesia yaitu TVRI. Nah, TVRI ini adalah merupakan kejayaan bangsa Indonesia yang mampu meliput berita, film, hiburan, dan segala macam bentuk kegiatan yang ada di Indonesia disiarkan melalui televisi. Dia bersuara, dia berbicara, dan dia bergambar. Jadi, kita bisa nonton, kita bisa membaca, dan kita juga bisa mendengar lebih lengkap ada gambarnya. Itulah televisi yang ada di Indonesia. Dia merupakan satu alat informasi dan komunikasi yang disebut dengan televisi. Nanti kita akan lihat film tentang pernikasi unyil, seperti apa ruangannya, seperti apa studionya, dan seperti apa gambarnya. Kita akan kembali menuju ke studio si unyil, yaitu diproduksi oleh PFN. Ayo, anak-anak, kita ke studio. Nah, di sini juga banyak kamera-kamera TVRI, kamera-kamera TVRI yang pernah digunakan oleh stasiun Telepisi Republik Indonesia, baik di Jakarta maupun di daerah. Nah, salah satu koleksinya adalah TVRI Bali. Nah, ini TVRI yang pernah digunakan, kamera yang pernah digunakan di stasiun TVRI Bali segini besarnya. Kalau kita sudah tidak kuat untuk mengangkatnya, kalau sekarang cukup dengan alat teknologi yang canggih. Apa itu? Yaitu berupa handphone atau handycam. Nah, anak-anak, kita sudah berjumpa di ruang si unyil. Nah, anak-anak pasti sudah mengenal siapakah mereka. Mereka adalah teman-teman kalian untuk bermain dan bercanda bersama si unyil. Musum pertanangan memiliki gedung studio si unyil. Nah, kalau kita ketahui mereka ada Pak Raden, ada Pak Ogah, ada Melani, ada Unyil, ada Usrit, ada Usroh, ada Cupis, ada Ibu Baria, ada Nenek Ija. Kok Bapak Ali kenal? Ya, Bapak Ali kan pernah muda, jadi pernah ikut untuk yang namanya menyaksikan tentang film si unyil. Nah, mereka berbagai macam suku, berbagai macam daerah, berkumpul jadi satu untuk memberikan tayangan kepada masyarakat di Indonesia melalui televisi Indonesia. Ya, kalau sekarang sudah diubah menjadi laptop si unyil. Paham ya, anak-anak ya? Mereka berbagai macam suku daerah datang untuk memberikan pelayanan kegiatan yang ada di Indonesia melalui tayangan televisi. Ya, nanti kalau sudah bisa sampai secara offline, kalian bisa datang ke studio si unyil di Museum Penderangan. Nah, anak-anak, kita akan kembali lagi ke studio TVRI. Seperti apa dalamnya? Mari kita lihat bersama. Iya, selamat datang di studio TVRI. Iya, ini dia. Bagaimana kalau kalian ingin menjadi seorang pembawa berita, menjadi seorang reporter, menjadi seorang kameramen, di sini kalian akan tahu, oh seperti ini. Ini mereka adalah replika-replika seorang pembawa acara, seorang peniar, dan kita bisa duduk di sini nanti berfoto selfie untuk menjadi seorang tamu bicara. Nah, ini ada kameramennya, ada seorang pembaca berita. Berita apa? Berita tentang bagaimana perakiraan cuaca. Bapak inilah yang menyampaikan tentang perakiraan cuaca. Nah, itu ada juga ruang operator. Ruang operator digunakan untuk memilih bagaimana ceritanya tayangan bersiar dengan baik dan bagus. Nah, anak-anak, kita kembali menindaklanjuti perjalanan kita, yaitu menuju tentang penerangan umum. Ya, penerangan umum atau Departemen Penerangan. Ini adalah bagaimana caranya dulu pemerintah memberikan penerangan melalui pemutaran film, melalui panggung-panggung kesenian, panggung-panggung hiburan. Dulu Departemen Penerangan bukan hanya itu tugasnya, tapi mereka memberikan yang namanya layanan informasi ke pelosok-pelosok daerah seperti, nah ini ya, yang baju biru adalah juru penerang. Dia memberikan ke pelosok-pelosok daerah seperti di daerah suku Dayak atau suku Irian. Itu adalah pemberikan informasi. Nah, supaya tidak ketinggalan dan tidak juga menjadi rakyat yang tidak bisa membaca. Ya, kemudian juga ini juga kegiatannya pada saat menanggulangi, bencana alam. Ya, membantu korban-korban yang mengalami daripada akibat gempa atau akibat korban bencana alam. Di sini adalah panggung kesenian, panggung hiburan. Masyarakat agar bisa bersinergi atau bisa memanfaatkan kegiatan-kegiatan yang ditayangkan, yang disampaikan melalui Departemen Penerangan. Nah, ini tokoh Jupen, juru penerang. Bajunya biru, mukanya tidak kelihatan karena bentuknya patung. Nah, ini tadi Bapak Guru pernah bilang, ada harus tahu yang namanya proyektor film. Ini Bapak kasih tahu. Ini adalah proyektor film yang tadi Bapak Kepala Sekolah sampaikan. Ini ada di musim penerangan. Cuman sayangnya, ini hanya bisa menjadi koleksi, tapi tidak bisa untuk diputar kembali untuk menjadikan film ataupun proyektor untuk ditampilkan menjadi tontonan. Tapi barangnya sudah ada. Nah, banyak sekali koleksi musim penerangan. Dari filmnya juga. Kemudian, bagaimana peran seorang juru penerang ada koleksi motor? Nah, Bapak kok ada motor di musim penerangan? Ada. Karena ini adalah alat operasional kendaraan yang digunakan oleh seorang juru penerang ke desa-desa yang tidak bisa dijangkau melalui kendaraan mobil. Nah, ini kendaraannya ya. Nah, anak-anak sekalian, sepintas Bapak kasih selayang pandang tentang bagaimana kita bisa menggunakan alat transportasi sebagai alat untuk menyampaikan informasi. Ada motor, ada juga koleksi sepedanya. Nah, ini adalah pernah digunakan sebagai alat transportasi untuk menyampaikan informasi melalui surat kabar. Nah, ini adalah surat kabar etno domilah. Surat kabar yang pernah digunakan oleh bangsa Indonesia pada zaman Budi Utomo. Iya. Lanjut. Nah, anak-anak, Bapak tampilkan juga. Ada diorama bagaimana sejarah kekejamanan G30 SPKI. Kekejamanan G30 SPKI pada saat itu memaksa seorang petugas radio untuk menyampaikan kabar berita bohong. Jadi, anak-anak tidak boleh kalau memberikan informasi yang tidak baik dan tidak benar. karena itu melanggar undang-undang ITE. Ingat, tidak boleh. Tidak boleh. Baik, anak-anak, kita langsung menuju ke ruang teknologi, grafika, atau mesin cetak. Yang sebentar lagi akan kita ketahui bahwasannya kita akan menuju ke Solo. Ada apa di Solo? kurang lebihnya adalah informasi tentang koleksi, pers, atau surat kabar. Mari, anak-anak, kita ke ruangannya dahulu. Nah, anak-anak, selayang pandang sepintas tentang koleksi mesin teknologi grafika, itu ada mesin ketik, ada mesin cetak. Ya, ada mesin cetak, ada mesin ketik. Ada aneka mesin ketik yang kita ketahui, ada mesin ketik huruf Jawa, ada mesin ketik huruf Arab, ada mesin ketik nasional ataupun internasional yang bisa berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Ini adalah mesin ketik huruf Arab. Dan yang ini adalah mesin ketik huruf Jawa. Sementara ini adalah mesin ketik yang bisa digunakan untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi, anak-anak ketahui bahwasannya museum penerangan memiliki banyak mesin ketik. Ya, ingat? Anak-anak sekalian, kayaknya kita sudah sampai deh untuk persiapan menuju ke Solo. Untuk mengetahui, ada apa sih di Solo? Ada Monumen Pers. Yang mana Monumen Pers ini akan mengajak kita untuk berkeliling mengetahui tentang isi daripada Monumen Pers. Ada apa sih? yuk kita sapa Kak Momon yang ada di Monumen Pers. Baik? Anak-anak sekalian, mudah-mudahan kalian tidak puas supaya bisa datang ke museum penerangan. Ya? Baik, anak-anak sekalian. Terima kasih. Kita sampaikan ke host Kak Wilda. Terima kasih banyak, Pak Ali. Luar biasa, Pak Ali. Terima kasih kembali. Boleh dikasih reaksi dong pakai jempol atau reaksi tetap tangan nih buat Pak Ali. Luar biasa. Nah, sekarang kita akan pindah kota nih anak-anak ya untuk ke Solo. Nah, coba kita sapa bareng-bareng nih. Kita panggil bareng-bareng ke Kak Momon ya. Assalamualaikum. Selamat pagi Kak Momon. Apakah sudah bisa bergabung dengan kita? Anak-anak dimohon bersabar ya. Karena memang kita lagi jalan nih di pesawat nih ceritanya ke Solo nih. Halo, Kak Momon. Halo. 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 Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Luar biasa. Dengan Kak Momon siapa nih kita hari ini? Dengan Kak Momon Zahara. Luar biasa Kak Momon Zahara. Anak-anak di sini sudah siap. Jadi, dipersilakan untuk berkiling ke musim perang. Silakan. Monument Pes. Selamat pagi Sobat Mon Pes di SD Islam Al-Aqfaz Dwi Matra, Jakarta. Nah, kali ini kita berada di Kota Solo. Nah, adik-adik tahu enggak Monumen Pes Nasional itu berada di jalan mana? Nah, berada di jalan Gajah Mada nomor 9 Banjarsari, Surakarta. Nah, kali ini kalian akan kakak pandu untuk berkeliling di Monumen Pes Nasional. secara virtual tour. Nah, kali ini ikuti momen ya. Yuk. Nah, ini adalah sejarah gedung-gedung di Monumen Pes Nasional. Itu diparakarsai oleh Mangkun Negara 7. Nah, ini Bapak Mangkun Negara yang ke-7. Nah, kemudian arsitek yang membuat gedung Monumen Pes Nasional ini adalah Mas Abu Kasam Atmo Dironov. Nah, ini Bapak Mas Abu Kasam Atmo Dironov. Nah, kemudian arsitek yang dibuat di Monumen Pes Nasional ini terdiri dari dua langgam. Langgam yang pertama apa ade-adek? Tahu nggak? Langgam yang pertama itu yaitu Langgam Jawa. Kenapa sih bisa disebut dengan Langgam Jawa? Nah, kita bisa lihat nih bentuk bagian atas di gedung Monumen Pes Nasional itu bentuknya menyerupai dengan tupa yang ada di utama Candi Sewu. Nah, kemudian ada lagi Langgam yang kedua. Langgam yang kedua itu bergaya Eropa atau biasa kita sebut dengan Langgam Kolonial. Itu nanti bisa kita lihat pada gedung ini yaitu di sisi ini ada jendela dan pintu. Nah, jendela dan pintu di gedung Monumen Pes Nasional ini masih sangat apa ya, masih tidak dirubah. Tidak dirubah. Jadi, dia tinggi dan besar. Nanti waktu jalan-jalan nanti mau kasih tahu. Nah, kemudian nama Monumen Pes Nasional itu dulunya dinamakan Societeit Mangkunegaran. Kenapa sih dinamakan Societeit Mangkunegaran? Karena Societeit Mangkunegaran itu merupakan suatu ruang publik atau yang disebut klub sosial. Klub sosial itu seperti gini. Misalkan kita bikin pagelaran musik, pagelaran wayang, atau acara-acara seperti perkumpulan kongres, seperti itu. Nah, terus di sini, di panel ini, kakak akan menjelaskan kapan sih, kapan sih lahirnya kongres Persatuan Wartawan Indonesia atau sering yang disebut dengan PWI. Nah, itu peringatannya di tanggal 9 Februari 1946. Nah, kemudian ada lagi di sini, nah, ini, nanti kalau adik-adik jalan-jalan ke Monumen Pers Nasional di depan masuk, mau masuk ke gedung itu ada ornamen pantung naga nih pada pintu masuknya. Nah, visualisasinya seperti ini nih. Nah, jelasnya seperti itu. Nah, ada udah pada serepan belum nih? Nah, ini kakak mau ngajak jalan-jalan lagi nih. Nah, di sini ada tahsasti peresmian Monumen Pers Nasional. Nah, ada-adek tahu nggak nanti waktu kuis siapa tahu keluar di kuis kita. Nah, ini prasasisnya. Prasasti Monumen Pers Nasional itu merupakan hari lahir Monumen Pers Nasional juga di tanggal 9 Februari 1978. Nah, siapa sih yang meresmikan prasasti ini? Yang meresmikan prasasti ini adalah Presiden Soeharto. Siapa sih Presiden Soeharto itu? Presiden Soeharto itu Presiden Republik Indonesia yang kedua. Nah, yuk lanjut yuk. Nah, terus di sini ada beberapa tokoh-tokoh. Sebenarnya tokoh-tokoh itu ada 10, ada 10 tokoh-tokoh. Nah, di sini kita nah, ini yang terkenal tokoh Bapak Pers Nasional yang terkenal nama Sirto Adi Suryo. Nah, terus lanjut. nah, di sini Kakak akan menjelaskan tentang Pers. Apa sih Kak Pers itu? Nah, Pers itu menjadi proses mediasi antara masyarakat dengan dunia yang diproses secara jurnalisasi. Misalnya, kita mencari berita terus kita menyebarkan berita itu menjadi sebuah berita ke masyarakat. Jadi, kalau di zaman sekarang itu gimana sih berita itu secara fakta kita menghindari hoax seperti itu. Nah, terus lanjut kita ke panel sebelah sana nanti kita jalan-jalan nih ke ruang lain. Jadi, jadi ruangan di Monumen Pers Nasional itu ada banyak. Nah, sekarang kita akan ke ruang pamer sejarah Pers. Nah, ini ruang pamer sejarah Pers. Nah, di sini di ruang pamer sejarah Pers kita akan menjelaskan tentang organisasi Pers, industri Pers, produk-produk Pers, ada koleksi-koleksi Pers masih banyak banget. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan tentang ini nih, koleksi-koleksi yang ada di Monumen Pers Nasional. Nah, yang pertama adalah kentongan Faksina Galiman. Nah, kentongan ini dulunya, dulunya waktu belum ada WhatsApp, belum ada line, belum ada telegram, belum ada sosial media, kita memakai si kentongan ini nih. Kentongan ini biasanya kalau kita di RTRT itu kita, misalkan nih, kita ketuk satu kali. Nah, itu biasanya tanda, oh ada maling. Nah, misalnya kita ketuk dua kali nih. Nah, itu misalkan tanda, misalkan ada bencana alam seperti misalkan banjir. Nah, kemudian kalau misalkan bencana alam yang besar seperti kayak gempa, itu biasanya tandanya dengan kita memukul kentongan selama dua kali. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian kita lanjut. apa sih kak ini? Kok bentuknya kayak cangkang ya? Iya, benar. Ini namanya cangkang nerang yang kita biasa sebut di daerah Maluku yaitu Tahore. Nah, ini alat musik Tahore yang buat komunikasi tradisional di Maluku. Kemudian, ini ada apa sih kak? Kok? Ini ya? Kayak kendang ya? Nah, ini dinamakan dengan Tifa. Ini alat komunikasi juga nih, dari Maluku. Nah, tiga ini alat komunisasi zaman dahulu masyarakat memakainya. Nah, kalau sekarang ada-ada mungkin komunikasi bisa langsung lewat handphone ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi nih. Kemana ya? Nah, itu ada koleksi lagi nih, koleksi kamera. Nah, ini namanya kamera kayu. Kamera kayu ini besar ya, besar banget ya. ini tuh berbahan kuningan yang dipendekat atau biasa disebut dengan kamera large format. Nah, dulunya sebelum ada kamera handphone, kamera DSLR, kamera mirrorless, terus, ya, kamera sekarang lah ya, yang berserba digital itu kita waktu membuat berita atau menginformasikan berita atau menggambarkan suatu objek, mengambil objek itu kita kamera ini di sini ada deh, kamera kayu ini. Jadi, kalau misalkan lensa kamera kayunya gede banget ya. jadi, kalau misalkan mau selfie itu nggak bisa karena kamera jaman dulu itu memang seperti ini. Nah, terus kita lanjut lagi ke mesin ketik kontinental. Nah, ini mesin ketik kontinental. Memulis surat. Seperti itu kita mengetik. Kalau jaman sekarang kan pakai handphone nih. Kalau salah bisa di backspace atau di dialet. Kalau dulu salah, nah, ini nanti ke petas. semuanya boros kan kertasnya. Atau misal kita nggak punya kertas atau kertas kita mungkin bisa mending. Nah, kenapa sih Kak? Kok bisa dikatakan radio kambing? Nah, kayak gini sejarahnya. Dulu, waktu agresi militer Belanda kedua, 1948 sampai 1949, waktu itu RRI Solo itu menyiarkan berita itu sembunyi-sembunyi. Karena kan kita walaupun sudah berdeka masih dijajah sama Belanda. Nah, untuk menginformasikan berita, kita itu di pedesaan gitu lah. Nah, si radio ini ternyata ada di sebelah kandang kambing. Nah, kenapa itu dikatakan radio kambing itu seperti itu? Nah, radio kambing ini waktu kita menyiarkan berita itu ada suara embe, embe. Nah, visualisasinya kayak gini nih, Dek. Kakak tunjukin ya. Mohon tunjukin ya. Nih. Nah, ini kayak visualis jaman dulu. Nah. Nah. Nih. Kelihatan nggak? Nih. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu kira-kira visualisasinya jaman dulu kita menyiarkan berita melalui radio. Nah, kemudian kita jalan-jalan lagi nih. Masih banyak di koleksinya. Ada nah, ini radio kunah merknya Novida. Nih, Kakak bisa di shoot mungkin detailnya seperti apa. Nah, ini itu ternyata di bahan dari Bapak Lukminto, Bapak Lukminto itu pemilik street tech di Sukaharjo, di kota Sukaharjo itu dekat dengan kota Solo. Nah, seperti itu. Kemudian, di sini ada beberapa mesin ketik nih. Nih, ada mesin ketik yang ada mesin ketik Bakri, Surat Maja, terus ada mesin ketik Remington, ada mesin ketik Royal, dan sebagainya. Nah, sekarang kita lanjut lagi deh. Kemana ya nih ya? Ini kok kayak parasut sih ya, Kak ya? Ada sepatu juga, punya siapa ya di sepatunya ya? Nah, parasut utama ini yang buat terjun payung, mungkin ada-ada yang udah pernah ikut terjun payung kali ya? Tapi karena pandemi nggak usah jalan-jalan dulu ya, di rumah aja ya, jadi lihatnya virtual account dulu. Nah, biar nggak penasaran, ini punya siapa sih parasut utama terjun payung ini? ternyata dia dipunyai oleh jurnalis kita, asli Jogja, Bapak Wardiono. Kemudian, Pak Trisno Yuwono ini juga seorang penerjun handel juga nih. Nah, sepatu ini yang digunakan oleh Bapak Trisno Yuwono. Nah, ini sepatunya merek apa sih, Kak? Apa ya mereknya ya? Oh, ternyata sepatunya merek Kars. Sepatu yang digunakan si Bapak Trisno Yuwono itu tadi. Nah, kemudian kita lanjut lagi nih. Ada kamera dan tas. Nah, tas dan kamera ini juga milik jurnalis kita atau wartawan kita yang sering kita sapa dengan nama wartawan Udin. Nah, ini wartawan Udinnya. Nah, terus kita lanjut lagi nih. Nah, kayak gini nih, perkembangan PERS. Dulunya, perkembangan PERS itu, prosesnya, itu ada rapat redaksi, ada penyuntingan, ada reporter, terus ini layoutnya, total layout layoutnya. Nah, kalau sekarang, kalau zaman dulu kan masih pakai mesin ketikan, kalau sekarang sudah lebih bisikal lagi, kita sudah bisa pakai laptop, bisa pakai handphone, bisa pakai test, seperti itu. Nah, terus di sini ada beberapa koleksi kamera-kamera nih. nah, ini koleksi kamera-kamera-kamera nya. Nah, di sini, tadi yang kakak jelasin tadi, Bapak PERS Nasional tadi, Bapak Tirta Adi Seru, nah, di sini juga ada toko PERS Nasional yang lain. Ada Hamidan, ada Malik, Insinyur Soekarno, Hersuganda, dan Hendro Subroto. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya, ke tempat panel lain, tapi di ruangan luar lagi nih, kita jalan-jalan lagi nih. Ayo, 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 ayo. Kita sekarang ke ruang Mangkun Negaran. Nah, di sini juga sejarah berdirinya Mangkun Negaran. Nah, kita masuk ke sini ya. Penasaran kan, tadi kan belum jelas nih, siapa sih Mangkun Negaran ketujuh dan namanya siapa? Nah, di sini nih visualisasinya. Namanya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya. Nah, di sini juga ada nih Gusti Nurul. Nah, Gusti Nurul ini dulunya Permasturinya. Dia terkenal sangat parah cantiknya. Nah, aku nanti lanjut. Kita lanjut dulu ke ruang sejarah PERS ya. Ruang sejarah PERS Surakarta. Nah, ini deh. Ini ya teman-teman yang belum pernah belajar asra Jawa, bahasa Jawa, negara-negara Jawa. Apa sih namanya, Kakoranya? Ini loh, Surat Kabar Burau Martani. Dia ada di tahun 1850. dan Surat Kabar yang lainnya. Ada Dharma Kondo, ada Fikiran Rakyat, dan seperti itu. Ada Dunia Bergerak. Nah, Dunia Bergerak ini untuk mengadai seorang jurnalis. namanya Insuline Journalism Bond. Nah, kita lanjut yuk. Lanjut lagi ke yang lain ya. Nah, di sini adalah ruangan untuk peresmian Monument Bars Nasional. Dulunya, Monument Bars Nasional itu dirismikan oleh Bapak tadi tuh, Bapak siapa tadi? Bapak Soeharto, Presiden Republik Indonesia kita. Nah, upacaranya apa sih, Kak, untuk penyambutan ini? Nah, upacara yang diadakan di sini, yaitu upacara Boyong Wukir. Kok bisa sih, Kak, namanya Boyong Wukir? Boyong Wukir itu apa ya? Nah, Boyong Wukir itu dalam legendanya itu kita menarik sih Gunungan Wayangan ini. Gunungan Wayangan ini. visualisasinya kita punya nih deh, koleksinya. Gimana sih Gunungan Wayangan itu, Kak? Nah, kayak gini nih gunungannya. Nah, oh iya, Kak, jadi inget, hari ini tuh tepat banget, 17 Februari, itu, Kota Solo, hari jadi deh, atau lagi ilang tahun. Keberapa ya? Ke 276. ternyata udah lama banget ya, si Kota Solo ini berdiri. Nah, kemarin, tanggal 9 Februari, kita, Monumen Pets, juga mengadakan Hari Pets Nasional. Nah, sekarang adek, penasaran pasti gimana sih, Monumen Pets Nasional itu? Kan kalian belum pernah melihatnya, nah, kita perlihatkan bagaimana Monumen Pets Nasional yang tadi kakak bilang ada naganya ya, ini pintu masuknya ini. Nah, ini pintu masuknya. Bagian depan. Terus ini keseluruhan gedung Monumen Pets Nasional tampak depan di, di depan ini, kita biasanya ada layanan baca koran. jadi kalau di zaman dulu itu, koran itu masih bisa, masih bisa kita baca. Masih bisa kita baca. Nah, terus kita lanjut lagi ya, ke depan. Nah, sekarang, kita masuk ke sesi tanya-tanya jawab ya? Sesi tanya-jawab ya? Luar biasa. Terima kasih banyak nih, Kak Mungun Zahara. Kita udah diajak berkeliling Monumen Pets ya, tepat di hari jadi kota Solo. Wah, makin berkesan nih kita jalan-jalannya ke Solo nih, hari ini. luar biasa. Oke, sekarang, saat yang paling ditunggu nih, oleh anak-anak semua nih, yaitu kuis berhadiah ya. Nanti, kita akan langsung buka untuk Momon dulu ya. Momon, langsung tiga pertanyaan. Nanti akan disambung oleh Pak Ali lagi, dua pertanyaan. Baik, silakan Kak Mungun Zahara untuk pertanyaannya. Oh ya, terima kasih Kepen, Kakak Epen, Yildan. Oh ya, sebelumnya tadi Kakak Luka nih, ternyata kan harusnya kita tuh memperkenalkan nih, apa sih sosial media di Monumen Pets National. Nah, nanti kalian bisa lihat lagi kalau penasaran ikuti sosial media kita di at Monumen Pets. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab ya. Pertanyaan yang pertama, apa ya, kira-kira ya pertanyaan pertama. Hmm, ini aja. Di mana Monumen Pets National itu berada? Di kota mana? Ayo ada adik, teman-teman. Banyak banget nih. Yang bisa, bisa rest hand. Oke, Kak Wilden pilih yang paling pertama ya. Ada Zaldi dari kelas 6B. Oke, halo, Assalamualaikum adik Zaldi. Halo, Assalamualaikum Kak. Halo, ya. Jawabannya di kota Solo, Bang. Eh, Kak. Gimana, Kak Momon? Apa jawabannya? Kota Solo. Kak Zaldi ya. Kak Kak Zaldi, iya. Apa jawabannya, Kak? Kota Solo. Benar sekali, Wah. Selamat, Kak Kak Zaldi. Kamu mendapatkan souvenir dari Monumen Pets National karena berhasil menjawab dengan benar. Halo, Assalamualaikum adik Zaldi. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan. Jawabannya di kota Solo, Bang. tanggal berapa diperingati Hari Pets Nasional? Tanggal dan bulan. Ayo, jawab. Cepet-cepetan, siapa? Halo? Oke, sudah ada Alzena Laksana. Siapa, Kak? Halo? Iya, adik Alzena. Oh, iya. Namanya, panggilannya siapa nih? Karin. Oh, Karin. Karin. Farin. Karin. Farin. iya, Kak Karin. Oh, Kak Karin ya. Jawabannya apa, Kak Karin? 9 Februari. Apa? 9 Februari. Wah, benar sekali. Selamat. Benar sekali, 9 Februari itu dimana lahirnya Hari Pets National. Nah, sekarang kita berlanjut ke pertanyaan terakhir. Oke, sebelum pertanyaan terakhir nih, teman-teman, aku lower hand dulu ya, biar adil nih, ketahuan siapa yang paling cepat nih. Terima kasih. Oke, silakan, Kak Momon. Makasih, Kak KFN. Nah, sekarang kita ke pertanyaan terakhir atau quiz yang terakhir atau pertanyaan yang ketiga. Nah, siap-siap ya deh ya. Siapa yang meresmikan Monumen Pets National? Bapak siapa yang meresmikan Monumen Pets National? Ayo, rise up semua. Siapa yang bisa jawab? Tercepat. Oke, sudah ada Romadona Sadira Marfa. Namanya bagus banget nih. Coba kita undang ya. Assalamualaikum. 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 Nama panggilannya siapa nih? Marfa. Marfa. Oke, langsung saja Marfa dijawab. Pak Soeharto. Boleh diulang? Pak Soeharto. Ya, benar sekali, Kak Marfa. Jawabannya tepat sekali, yaitu Bapak Soeharto, yaitu Presiden Republik Indonesia yang kedua. Nah, terima kasih Epen. Quiz kita sudah selesai, sudah tiga pertanyaan, saya kembalikan lagi ke Kakak Epen. Wildan. Terima kasih banyak, Kak Momodaran. Pak Soeharto. Kita beri reaksi, applause atau jempol dong buat Kak Epen. Siapa nih? Karin. Pasal, Pak. kita akan ke Jakarta lagi. Tanggal berapa diperingati hari pas nasional? Tanggal dan bulan. Ayo, Jo. Siapa? Assalamualaikum, Pak Li. Waalaikumsalam, Mas Wildan. Anak-anak udah pada kangen nih, Pak Ali. Sama pengen minta hadiah nih untuk quiz kedua dan ketiga. Pulang ke sana. Luar biasa. Siap ditanya, siap menjawab. Betul. Silahkan, Pak Ali. Halo. Oke, terima kasih Mas Wildan. Anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi. Kalau tadi kalian sudah dibawa ke Solo, kemudian sekarang kalian kembali lagi ke Museum Penerangan yang ada di Jakarta. Minta dua pertanyaan. Bapak minta jawaban juga dari kalian. Yang pertama, yang pertama, tadi kalian sudah mendengarkan, Bapak menyampaikan tentang radio dan televisi, serta film dan media cetak. pertanyaan Bapak, apa yang disebut layar kaca nasional? Apa yang disebut dengan layar kaca nasional? Oke, sudah ada banyak yang angkat tangan. Tapi yang paling pertama ada 6B nih, Alif Muhammad Al-Fatih. Oke, silahkan sebentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan siapa? Alif. Alif. Pinter. Oke, Alif, silahkan dijawab. TVRI kalau nggak salah. TVRI. Televisi. Televisi. Oke, TVRI. Televisi. Republik Indonesia. Oke. Gimana Pak Ali jawaban dari Alif? Jawabannya Bapak Kasih Wilai Dua Jempol. Luar biasa. Layar kaca nasional, yaitu televisi Republik Indonesia. Betul. Terima kasih, Alif. Terima kasih. Baik. Terima kasih ya, Alif. Nanti tolong dikirim alamat rumah dan nomor teleponnya ya. Oke, satu pertanyaan lagi. Ya. Satu pertanyaan lagi. Oke, siap-siap. Siap-siap. Ya. Radio yang ada di Indonesia yang dimiliki negara Indonesia disebut radio apa? Mudah itu. Oke. Terima kasih Pak Ali pertanyaannya. Ini ada dari kelas 4B. Malik Al-Jabbar. Coba. Malik Al-Jabbar bisa bergabung dengan kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI, Kak. Jawabannya. RRI. Nama panggilannya siapa dulu ini? Malik. Malik. Gimana Pak Ali jawaban dari Malik? Luar biasa. Benar-benar didengarkan dan benar-benar disampaikan dengan baik. Terima kasih Malik. Terima kasih. Sampai jumpa di Museum Penerangan. Baik. Kak Wildan, terima kasih. Baik Pak Ali. Berdengan sudah kita bagian hadiahnya semua. Monggo Pak Ali untuk kata-kata penutupnya silahkan. Oke. Terima kasih Mas Wildan atas kesempatannya. Bapak, Ibu Guru. Anak-anakku sekalian. Yang Bapak sayangi. Yang Bapak cintai. Kalian adalah penerus generasi bangsa. Subhanul Yaum. Jadi, Bapak minta belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan tidak mengurangi protokol kesehatan. Tetap semangat. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Terima kasih. Sampai berjumpa di lain kesempatan di Museum Penerangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ali. Mungkin dari Kak Momon masih ada. Mungkin ada kalimat penutupnya. Coba Kak Momon. Masih adakah Kak Momon? Untuk para pemenang kuis. Mohon untuk mengirimkan alamat dan nomor HP yang bisa dihubungi ya. Ke Kak Wilder. Oke. Baik. Sambil menunggu nih teman-teman yang belum mengirimkan alamat. Kita akan mendengarkan Mars dari sekolah kalian. Dan juga sambil tolong diisi ya. Diisi kesannya setelah mengikuti acara pada pagi hari ini. Baik. Baik. Untuk polling sudah bisa kalian lihat di layar HP ataupun laptopnya. Silahkan. Mohon untuk diisi. Dan setelah mengisi mohon untuk tidak kemana-mana dulu ya. Manak-anak. Karena kita akan ada sesi foto bersama. Bersama. Sudah banyak nih yang mengisi ya anak-anak. Untuk lagu Mars ADN sudah bisa saya putar Kakak. Betul. Sudah bisa Ibu. Silahkan. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Inilah lagu Mars ADN kami dari SDI Al-Alfa As Dwi Matra. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton